Hai setelah 20 hari melakukan razia pekat Holda Jambi menangani kurang lebih 1247 kasus yang ada di Provinsi Jambi nelur nah kasus-kasus tersebut ada prostitusi ada miras ada juga geng motor dan juga kasus-kasus lainnya nih kalau nengok dari banjek baco nih kalau Provinsi Jambi ini sedang gak baik-baik-baik nelur karena tindakan kriminal semakin meningkat nih dibandingkan operasi pekat sebelumnya nih waduh kacau nih bagaimana informasinya ini dia pantauan bangjek Polda Jambi dan jajaran telah melakukan operasi pekat Sikincai 2 selama 20 hari belakangan ini pada operasi pekat ini Polda Jambi setidaknya telah menangani 1247 kasus pekat yang diantaranya terdiri dari miras sebanyak 675 kasus juru parker liar 246 kasus bungli 116 kasus asusila 123 kasus judi 14 dan premanisme 73 kasus Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Prianto mengatakan bahwa kasus ini meningkat jika dibandingkan dengan operasi pekat Sikincai 1 sebelum bulan Ramadan 2022 lalu yang hanya ada 764 kasus terjadi selisih peningkatan 483 kasus selain itu Kabit Humas menyebut ada 20 kasus yang dilanjutkan dengan penyidikan dan 1556 orang dilakukan pembinaan di Masanjaya Cik TV melaporkan